7 pedang 3 ruyung jelit 19. Nanti setelah tecu mencocokkan daftar anggota, bila benar tentu akan kulakukan penghormatan sebagaimana mestinya, jawab si pengemis muka kuning. 8. Mendadak lelaki berwok tadi melompat maju dari belakang si pengemis muda dan mementak sungguh budak yang tidak tahu aturan, masakah tidak kau kenal Cilocianjin Cilocianjin, pengemis muka kuning menegas dan bingung, pelahan ia membuka buku yang dipegangnya, lalu menyambung, coba akan kucocokkan dulu, tiba-tiba si pengemis muda memberi isyarat kedipan metu dan si leiaki berwok lantas berkata, 9. Di sini, pada nomor urut ini titik sembari bicara ia terus mendekati pengemis muka kuning. 10. Nomor berapa? Tanya pengemis muka kuning. 11. Nomor sebelum lanjut ucapannya, mendadak si berwok menyerang, sebelah tangan mendekat mulut si pengemis muka kuning, tangan yang lain terus menelikung tangan orang dan lehernya terus dipiting lagi, krek, kontan tulang leher pengemis muka kuning itu terjerat patah pengemis berkarung merah terkejut, 11. Cepat ia menubruk maju sambil membentak, kurang. 12. Nanti setelah tecu mencocokkan daftar anggota, bila benar tentu akan kulakukan penghormatan sebagaimana mestinya, jawab si pengemis muka kuning. 13. Mendadak lelaki berwok tadi melompat maju dari belakang si pengemis muda dan mementak sungguh budak yang tidak tahu aturan, masakah tidak kau kenal Cilo Cianjin? 14. Pengemis muka kuning menegas dan bingung, pelahan ia membuka buku yang dipegangnya, lalu menyambung, coba akan kucocokkan dulu. 15. Tiba-tiba si pengemis muda memberi isyarat kedipan metu dan si lehiaki berwok lantas berkata, disini, pada nomor urut ini titik sembari bicara ia terus mendekati pengemis muka kuning. 15. Nomor berapa? Tanya pengemis muka kuning. 16. Nomor sebelum lanjut ucapannya, mendadak si berwok menyerang, sebelah tangan mendekat mulut si pengemis muka kuning, tangan yang lain terus menelikung tangan orang dan lehernya terus dipiting lagi, krek, kontan tulang leher pengemis muka kuning itu terjerat patah pengemis berkarung merah terkejut, cepat ia menubruk maju sambil membentak, kurang ajar. 17. Berani kau? Belum lenyap suaranya si pengemis muda lantas melompat maju, secepat kilat ia tutuk hoato di dada orang, tangan lain terus merampas karung merah yang disandangnya. 18. Tapi pengemis karung merah segera menggeser ke samping, berbareng sebelah kakinya lantas mendepak dan berteriak, ada orang, namun sebelum lanjut suaranya, si berwok sudah sempat menghantam kepalanya sehingga batok kepalanya hancur dan darah berhamburan. 18. Telapak bajasili ternyata tidak bernama kosong, seru si pengemis muda dengan tersenyum. 19. Si lelaki berwok yang bernama Liti Chiang atau telapak bajasili itu lantas melepaskan karung merah dari pinggang orang, mayat itu didepaknya ke pinggir, lalu berkata dengan tertawa, 19. Haha, sekalipun kepala banteng juga dapat kuhancurkan dengan sekali pukul. 20. Dengan tersenyum pengemis muda menerima karung merah itu, bambu runcing yang terdapat dalam karung itu dibagikan kepada kawan-kawannya, waktu ia periksa, tertampak pada setiap bambu runcing itu terdapat nomor dan ukiran huruf yang berbunyi, untuk ulang tahun pangcu, satu bambu satu tahil. 21. Pengemis muda tertawa, katanya, lak tersangka si tua bangka Leng Leong merayakan ulang tahun juga sekaligus mengeduk keuntungan, di tengah gelak tawa orang banyak, rombongan mereka lantas masuk menyusuri selat itu. 22. Waktu mereka menengadah, tertampak di atas cuma selarik sinar saja, tempat ini sungguh sangat berbahaya. 23. Pengemis muda itu menghela nafas, tempat ini sungguh sangat strategis, bila mana si tua Leng Leong menambah beberapa penjaga di sini, betapapun sukar bagi kita untuk menembusnya, belum habis ucapannya, tiba-tiba tertampak bayangan orang berkelebat di ujung selat sana. 23. Tertampak enam orang pengemis berikat pinggang kain biru berbaris di kedua sisi selat, si pengemis muda anggap tidak melihat mereka, dengan langkah lebar ia terus lalu dengan pengahnya. 24. Seorang pengemis berikat pinggang biru itu berseru, saudara datang dari jauh, Pangcu tidak sempat mengadakan penyambutan, kami disuruh titik mendadak terhenti ucapannya ketika dilihatnya jumlah karung yang tersandang di punggung pengemis muda itu di mulut selat tadi sudah dicocokkan dengan buku daftar, apakah kalian perlu tanya lagi asal usul ku jengek si pengemis muda ke enam pengemis berikat pinggang biru sama memberi hormat dan menjawab, 25. Tidak berani, silakan locian jin meneruskan perjalanan dengan ikut kami, hendaknya diketahui bahwa anggota Kaipang tersebar sangat luas, meski ke enam anggota Kaipang itu merasa sanksi, namun tidak berani bertanya lagi. 25. Dengan sikap hormat mereka lantas membawa rombongan pendatang ini ke sana. 26. Sekeluar dari selat itu, tertampak di sebelah kiri sana dibangun sebuah gapura yang tinggi, di atas gapura berkibar berpuluh lanjur kain berwarna-warni. 27. Pada puncak gapura terpampang sehelai kain merah dengan tulisan, Pesta Perayaan Ulang Tahun Pangcu yang ke-60. 27. Setelah melewat tiga pura itu, terdengarlah suara hiruk-pikuk orang banyak. 28. Ternyata di tanah lapang sana telah bergerombol beberapa ratus kaum jembel, semuanya duduk bersilah di tanah dengan ganjal kekarung, di depan masing, dua terdapat dua buah piring rusak. 29. Piring yang satu berisi macam-macam makanan ikan, piring yang lain berisi arak bau-arak yang harum terluar menusuk hidung, bau sedap ikan dan daging juga merangsang selera. 29. Kawanan jembel itu duduk menghadapi sebuah panggung bambu yang dibangun setinggi lebih setombak dari permukaan tanah, luas panggung ada empat-lima tombak, di kanan-kiri panggung terdapat kursi bambu dan berduduk belasan pengemis. 30. Di tanah luang di depan panggung ada dua orang pengemis sedang melawak sehingga menimbulkan gelak tertawa di sana-sini. Keenam murid Kai Pang berikat pinggang biru tadi tidak berani sembrono, mereka membawa rombongan si pengemis muda ke depan panggung, begitu berhenti ia lantas memberi hormat dan berkata, 30. Silakan locian jin menunggu sebentar di sini, biar Pecu lapor dulu kepada pangcu agar diadakan penyambutan seperlunya, ah tidak perlu, sahut si pengemis muda dengan tersenyum. 31. Mendadak ia melompat ke atas panggung dengan gaya yang indah tanpa menimbulkan suara. 32. Kedua pengemis yang sedang melawat itu kaget, serentak mereka berhenti main. 33. Kiong Sin Leng Leng duduk di atas panggung, mendadak ia berpaling, main terus berbareng ia lantas berbangkit dan mendekati si pengemis muda, dipandangnya orang dari atas ke bawiah dan sebaliknya dengan kening bekernyit, 33. Tiba-tiba ia tertawa nyaring dan berkata, wah, agaknya mati orang sileng sudah mulai kabur sehingga tidak dapat mengenali asal-usul saudara ini. 34. Numpang tanya sedikit, tingkatan sembilan karung ini saudara peroleh dari mana pandangan Leng Liong memang tajam, sekali lihat saja ia tahu pengemis muda ini bukanlah anak murid Kaipang, sebab jelas diketahuinya di antara anggota Kaipang tidak terdapat tokoh sembilan karung semuda ini. Pengemis muda itu balas mendengus, hektometer, karung tanda tingkatan pangcu biasanya datang dari mana, dari situ pula ku dapat karung tanda tingkatan ini. Dia lantas mengebaskan lengan bajunya dan mencari sebuah kursi bambu yang kosong dan duduk di situ tanpa permisi. Para lelaki berdandan sebagai pengemis yang ikut datang itu serintak juga melompat ke atas panggung dengan sikap garang dan siap berkelahi. Dengan sendirinya pengemis yang sedang melacak tadi tidak dapat meneruskan lagi permainannya. Para pengemis baik yang di atas panggung maupun yang di bawah juga sama melengat, semuanya diam, suasana gembira seketika berubah menjadi tegang. Dengan tenang Leng Liong lantas menjawab, kesembilan karung tanda tingkatan yang kupepoleh menuput peraturan leluhur pang kita, dan ditambah satu demi satu atas usul para saudara dalam pang kita, mendadak nada ucapannya berubah bengis dan bertanya, Sahabat ini bukan anggota kaipang, dari mana kau dapat karung tanda tingkat ini pengemis muda itu tetap tenang juga, jengeknya, siapa bilang aku bukan anggota kaipang? Aku ini orang Rudin, hidup dari minta-minta, setiap orang menyebut deriku pengemis, sebaliknya engkau bilang aku bukan anggota perkumpulan pengemis. Jika demikian, apakah kau sangka aku ini orang kaya para pengemis kekari yang ikut datang bersama dia serentak tertawa geli? Bahkan si berwok yang bernama Liti Chiang itu tertawa paling keras, serunya, setiap peminta adalah pengemis, setiap pengemis adalah anggota kaipang, dalih ini cukup sederhana, masakah Leng Pangcu sendiri malah tidak mengerti dengan dingin si pengemis muda lantas menyambung, aku justru lagi heran dari mana dia mendapatkan kedudukan Pangcu ini. Bila Pangcu dipilih oleh para anggota pengemis, kenapa kita sama sekali tidak tahu menahu betul, tampaknya dia terpilih dengan care yang curang, untuk adilnya harus diulangi kembali pemilihan Pangcu, sambung Liti Chiang. Begitulah keduanya lantas tanya-jawab sendiri seoyah dua tidak ada orang lain, seketika timbul suara teriakan penasaran orang banyak, para pengemis yang berada di atas panggung juga lantas berbangkit dengan marah. Mendadak Leng Leong bergelak tertawa, serunya, haha, bagus sekali. Kiranya kedatangan kalian memang sengaja hendak mencari perkara memangnya aku lagi merasakan pertemuan hari ini kurang semarak, sekarang kalian datang untuk membuat keramaian, sungguh sangat kebetulan, sampai di sini mendadak ia menarik muka dan menyambung dengan dengis, hah, care bagaimana kalian ingin menyelesaikan perkara ini, silakan bicara dan pasti akan kulayani, serentak para pengemis di atas dan di bawah panggung bersorak gemuruh menyatakan dukungannya. Pengemis muda itu tetap duduk tenang di kursinya, jengeknya kenudian, kita ini adalah kaum jembel yang patuh pada peraturan, orang miskin yang sopan, kita sama sekali tidak paham urusan tetek bengek dunia kangung, prihal men bunuh dan men pukul yang merupakan tindak kasar kaum bandit itu sama sekali tidak dikenal oleh kaum jembel kita. Tapi sekarang sengaja kau laksanakan peraturan yang menyerupai tingkah laku kaum penjahat, betapapun kami harus mewakili leluar kita untuk menumpas dirimu. Kawan pengemis yang ikut datang bersama dia serentak berteriak, betul kita minta pemilihan pangcu baru, mendadak seorang pengemis bermata besar dan beralis tebal yang duduk di atas panggung melompat maju sambil membentak. Siapa yang minta pemilihan pangcu boleh coba tanya dulu kepada aku titelik baik, aku saja yang tanya padamu, bentak litici yang mendadak, kontan ia menghantam dada titelik alias tisi tenaga raksasa. Titelik tidak mengelak juga tidak menghindar, sebaliknya ia sambut pukulan orang dengan pukulan yang sama, biang, kedua kepalan beradu dengan telak litici yang tergetar mundur setindak, tapi segera dia berdiri tegak lagi, ia meludahi kepalan sendiri satu kali, lalu bergelak tertawa dan berseru, nah siapa yang ingin coba-coba lagi kiranya lisi tenaga raksasa telah terpukul mencelat ke bawah panggung, tulang pergelangan tangannya patah, bahkan tumpah darah dan jatuh kelengar keruan kawanan jembel menjadi gempar, Leng Leong juga terkesiap, segera ia membentak, keparat, sambut pukul yang ku ini siapa tahu belum lagi dia melancarkan pukulan, mendadak si pengemis muda telah melompat maju. Sekali jam berat ia cengkeram leher baju litici yang dan membentak, berlutut litici yang melenggong, ia tidak berani membangkang, cepat ia bertekuk lutut. Dengan muka kelam si pengemis muda mendam perat, kedatangan kita ini adalah ingin bicara secara beraturan, siapa yang suruh kau men kekerasan? Ya, tecu salah, jawab litici yang dengan menunduk si pengemis muda mendengus, hektometer, sembarangan menyerang orang dan akan kau tebus dengan mengaku salah begitu saja mendadak. Dia angkat sebelah kakinya, kontan litici yang ditendang ke bawah panggung, tanpa ampun litici yang juga tumpah darah dan menggelep tak tak bisa berkutik, tampaknya lukanya terlebih parah daripada titailik. Kawanan jembel mestinya sudah kalap dan berbondong-bondong berkerungun di sekitar panggung, tapi demi menyaksikan tindakan pengemis muda ini, rasa murka mereka lantas silang, sebaliknya malah memuji tindakan pengemis muda yang bijaksana dan adil ini. Leng Leong menyapu pandang kaum penyateron ini dengan kening bekernyit, pikirnya, pemuda ini sedemikian tabah, tindakannya juga semantap ini, rasanya sangat sukar dihadapi. Jika dia mau berkelahi begitu saja rasanya tidak perlu ditakuti, tapi dia justru bertindak seaneh ini, jelas kedatangannya ini berencana dan mempunyai tujuan tertentu I.I. Pejabat Ketua Kaipang yang sudah berpuluh tahun berkecimpung di dunia Kangow ini menjadi sanksi dan diam-diam memikirkan Kera bagaimana harus menghadapi lawan yang masih muda itu tertampak pengemis muda itu mengangkat tangannya dan menuju ke depan panggung, teriaknya, kita sesama anggota Kaipang dan merupakan kekuatan kaum jembel yang terpuji di dunia Kangow, adapun kedatanganku hari ini tidak lain hanya ingin memohon sesuatu, dia merande sejenak, lalu mengacungkan tinju ke udara dan berteriak pula, yaitu semoga kalian dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Kalian semua adalah lelaki yang berdarah panas, ku yakin permohonanku pasti akan diterima dengan baik. Dia berbicara dengan singkat dan langsung menuju ke persoalannya secara terus terang, anak murid Kaipang yang pada umumnya adalah lelaki yang polos dan berdarah panas itu sama tertarik dan terpengaruh. Banyak di antaranya serentak mengangkat tangan dan berteriak, asalkan urusan yang menyangkut keadilan dan kebenaran, kami pasti setuju, tambah rapat Leng Liong mengernyitkan keningnya. Semakin cemerlangkir bicara pengemis muda ini, semakin membuat hatinya tidak enak ia merasakan dibalik kata-kata yang gilang-gemilang itu pasti tersembunyi sesuatu intrik yang besar. Tapi dalam keadaan dan tempat ini dia justru tidak mampu membongkar kepalsuan orang. Dilihatnya pengemis itu memperlihatkan rasa senang, serunya pula, sudah sekian ratus tahun Kaipang kita berdiri, yang kita lakukan ini meski bukan pekerjaan yang mendatangkan harta benda, namun biasanya setiap tindak tanduk kita selalu dilakukan secara belak-belakan tanpa mengingkari hati nurani, jauh berbeda dengan perbuatan mereka yang main bunuh dan rampnolka segala, juga tidak sama dengan golongan yang suka berebut wilayah, semua ini pantas menjadi kebanggaan Kaipang kita, ku percaya saudara-saudara sekalian juga sama merasa bangga untuk ini, karena ucapan orang memang beralasan, serentak kawanan pengemis sama membenarkannya. Tapi pengemis muda itu lantas menarik muka dan berkata dengan hidmat, namun akhir-akhir ini mendadak kutemukan pang kita telah jauh berkurang padarnya, telah luntur, suka berebut nama dan keuntungan serupa juga golongan dan aliran lain, sering bergebrak dan bermusuhan dengan orang, tambah lantang suaranya, sambungnya lagi dengan mengangkat tangannya ke atas, perbuatan demikian itu sungguh melanggar ajaran leluhur pimpinan pang kita, lantaran itulah ku tampil ke muka dan hadir di sini, tujuanku adalah meminta agar saudara-saudara suka taat kepada ajaran leluhur, jangan ikut campur urusan permusuhan dan bunuh-membunuh di dunia kangong, inginku bawa saudara sekalian kembali ke jalan yang benar, kembali kepada tujuan suci yang diajarkan leluhur pimpinan pang kita. Karena apa yang diuraikan itu adalah demi kebaikan Kaipang, kawanan jembel menjadi percaya ia pasti tokoh Kaipang yang tidak suka menonjol dan selama ini mengasingkan diri. Sebaliknya Kiong Sin Leng Leong lagi berpikir, apa tujuannya dia bicara bertelitle begini pada saat itulah mendadak seorang memanggilnya dari belakang. Pangcu, waktu Leng Leong berpaling, dilihatnya seorang pengemis bermuka buruk berdiri di be'i akangnya dan menyodorkan secark kertas padanya, lalu tinggal pergi tergerak hati Leng Leong, cepat ia membuka lipatan kertas dan dibaca, di situ tertulis, orang ini adalah murid Maokau, namanya Titah S. Uciya Citok, orang-orang yang ikut datang semuanya juga antek Maokau. Tulisan surat ini kelihatan kurang rajin, ditulis dengan arang, jelas ditulis secara terburu-buru. Tapi dari tulisan ini telah disampaikan sebuah rahasia besar yang membuat intrik Maokau gagal berantakan. Dalam keadaan demi Tian Leng Leong tidak sempat lagi memikirkan siapa yang menulis surat ini, waktu ia pandang ke sana, dilihatnya si pengemis muda alias Citok asik berpergatau. Dengan tipu muslihat apa Maokau dan anak buahnya akan mengacau dan memecah belah kekuatan A. A. Kaipang? Siapa pemberi info kepada Leng Leong tentang intrik Maokau itu? Maka dari itu, saudara-saudara, demikian Citok lagi berseru dengan bersemangat. Demi hari depan Kaipang kita yang cemerlang, aku mengusulkan agar Pang kita mengadakan pemilihan umum baru untuk mengangkat seorang Pangcu yang bijaksana dan tidak memimpin dengan kekerasan. Sudah selesai bicaramu, Citok bentak Leng Leong mendadak. Pengemis muda alias Tita Sucia Citok melengat, tapi ia masih berlagak pilon dan menjawab, kau bilang apa hektometer, tidak perlu berlagak bodoh, jengek Leng Leong, sudah ku ketahui intrik Maokau yang bermaksud merajai dunia Kangau, diam-diam dia berusaha memupuk kekuatan sendiri dan mengadu domba di antara sesama kawan Kangau, kedatanganmu ini juga untuk urusan ini, bukan serentak kawanan pengemis menjadi gempar karena ucapan Leng Leong ini. Pengemis muda itu menjadi gugup karena kedoknya terbongkar, sambil mementak ia lantas menubruk maju dan menghantam, teriaknya, ngaco belu. Demi membersihkan Anasir jahat di dalam Kaipang, terpaksa kubereskan kau hektometer, kau ingin bergebrak denganku, masih selisih jauh, jengek Leng Leong sambil mengelak. Dalam sekejap saja kedua orang sudah bergebrak dua-tiga jurus. Kebanyakan anggota Kaipang masih belum jelas duduknya perkara sehingga mereka ragu, maka semuanya cuma menonton saja pertarungan itu. Di tengah keributan, sekonyong-konyong terdengar suara kuda lari datang secepat terbang. Dua ekor kuda gagah menarik sebuah kereta besar menerjang ke tengah kerumunan orang banyak dengan mulut berbusa. Di atas kereta terpanjang dua helai panji yang berkibar tertiup pangin tertampak salah sebuah panji itu ada tulisan Buyung Syok Sing dan pada panji yang lain tertulis Siu Su. Di beiakang kereta terseret beberapa ikat ranting kayu, golok dan pedang, juga kaki kursi dan meja patah, semuanya terseret di tanah sehingga menimbulkan suara gemuruh dan mengepulkan debu. Memangnya suasana agak kacau, kini muncul lagi kereta kuda yang unik ini dengan panjinya yang tercantum dua nama orang yang mengejutkan itu. Kereta kuda itu masih terus membeda langsung menuju ke depan panggung dan lari kuda tampak seperti kesetanan dan sukar ditahan. Sekilas melirik Eng Leong juga terkejut, pikirnya, tindak tanduk Siu Su biasanya memakai perhitungan, yang berada di dalam kereta pasti bukan dia, jelas semua ini permainan mau kau. Maka cepat ia berseru, tahan kereta itu dan seret ke pinggin serentak dua orang melayang turun dari atas panggung, seorang adalah anggota Kaipang, seorang lagi adalah lelaki dengan jari putus yang datang bersama Cito. Begitu melayang turun, masing-masing hinggap di atas salah seekor kuda itu kuda dengan mulut berbebi itu seperti kesurupan setan dan hampir saja panggung bambu diterjang. Untunglah anggota Kaipang itu keburu menarik tali kendali sehingga kuda meringkik dan menegak, namun dapatlah ditahan mentah-mentahi lelaki putus jari itu pun bermaksud menahan kuda yang lari cepat itu, namun dia terlambat sekejap sehingga kuda yang satu berhenti mendadak dan kuda yang lain masih membedal ke depan, akibatnya laju kereta menjadi kehilangan keseimbangan, seketika kereta miring dan akan terguling. Serahkan padaku saja jengeksi anggota Kaipang. Hektometer memangnya aku tidak bisa satu jawab lelaki putus jari dengan gusar, mendadak ia hantam punggung kuda karena kaget dan kesakitan, kuda lantas meringkik dan berjingkrak, kontan lelaki itu terperosot ke bawah dan terlindas roda kereta. Terdengar jeritan ngeri, lengan kanannya telah terlindas putus. Namun orang ini sungguh nekat, mendadak ia melompat bangun lagi tangan lain terus mengambil segenggam senjata rahasia dan dihamburkan seluruhnya ke tubuh kuda. Senjata rahasia itu semua bersarang di tubuh kuda, kembali kuda meringkik kesakitan dan kepala menumbuk panggung bambu, lalu roboh binasa. Dengan sendirinya kereta yang ditariknya itu berguncang keras dan akhirnya juga terguling. Anggota kaipang tadi cepat melompat turun, ia tuding orang dan memaki, keparat, kenapa titik meski lengan putus dan kesakitan setengah mati, tapi lelaki itu memang bandel dan juga tangkas, segera ia melompat maju dan membentak, tongsan hao uleto ayah memang beratak begini, memangnya kau mau apa? Jika penasaran, boleh kau coba. Tutup mulut bentak si pengemis muda mendadak. Tongsan hao atau si harimau dari gunung timur melengat, baru sekarang teringat olehnya kedatangannya ini mengemban tugas rahasia, tanpa sadar dia telah membocorkan asal usulnya sendiri. Melihat wajah pengemis muda yang gusar itu, tanpa terasa kakinya menjadi lemas terus berlutut. Lelaki gagah perkasa ini ternyata sangat takut terhadap pengemis muda ini. Tentu saja hal ini membuat kawanan pengemis sama melenggong. Segera Leng Leong bergelak tertawa dan berteriak, haha, tongsan hao, bagus tongsan hao, hanya seorang. Bandit kecil juga berani menyaruh sebagai anggota berkantung tujuh pang kita, hektometer, tangkap dia anggota kaip pang dapat melihat jelas pada punggung tongsan hao, memang tersandang tujuh buah karung, tentu saja mereka menjadi gusar, serentak mereka membanjir maju. Matelumlah, sembarangan menyandang karung yang menandakan tingkatan setiap anggota kaipang adalah pantangan besar bagi kawanan pengemis itu. Tongsan hao menjadi jarim melihat membanjirnya anggota kaipang, cepat ia berseru, cisyao hiap, karena gugupnya tanpa terasa dia menyebut nama asli pengemis muda itu. Pengemis ini memang betul murid utama maokau, titah sucia citok, cocok seperti info yang diterima Leng Leong tadi. Tentu saja citok menjadi gugup juga, dengan murka ia mendam perat, goblok berbareng tangannya bergerak, selarik sinar hitam lantas menyambar ke dada tongsan hao. Namun Leng Leong sempat melompat maju dan menyampuk jatuh senjata rahasia orang, dalam pada itu anggota kaipang juga telah menerjang maju dan membekuk tongsan hao yang ketakutan itu. Tangkap hidup-hidup seru Leng Leong. Lalu ia membalik menghadapi citok sambil mendengus, hektometer, orang suci, apa yang dapat kau katakan lagi muka citok tanpa kelam, sampai sekian lama ia tak mampu bicara mendadak. Ia tertawa latah dan berseru. Betul, aku ini memang citok, salahku sendiri membawa pengiring goblok itu, memangnya kau mau apa jika siapa diriku sudah kau ketahui bagus, memang lelaki gagah, kalah pun cemerlang, seru Leng Leong siapa bilang aku kalah jengek titah suci ya citok, ia memberi tanda, para lelaki yang berdandan sebagai pengemis dan ikut datang bersama dia serentak mengeluarkan senjata masing-masing yang tersembunyi di dalam baju dan di dalam karung. Seketika terdengar dering-nyaring dan gemilap sinar senjata tajam, suasana menjadi panas diliputi ketegangan hektometer, dalam keadaan begini masih berani juga kalian melawan jengek Leng Leong. Memangnya kau kira kami mandah dijagai begitu saja, citok balas menjengek, jangan kau kira jumlah kalian lebih banyak dan pasti akan menang, jangan lupa setiap kawan yang datang bersamaku ini adalah jago pilihan titik tidak perlu banyak omong, habisi saja, mendadak terdengar teriakan anggota kaipang yang tidak sabar. Titah suci ya citok memang tidak malu disebut tita atau sinyalibaja, menghadapi suasana genting begini dia tetap tabah, serunya pula, sabar dulu, kawan kau iam dengarkan, keteranganku keterangan, apa teriak orang banyak. Tidak perlu lagi engkau mengoceh, tidak nanti kami mau percaya lagi. Pendek kata hari ini jangan kau harap akan pergi lagi dari sini, betul, kepung dia dan bekuk dia teriak yang lain di sebelah sana. Seketika suara teriakan gusar sahut menyahut di sana sini. Namun citok tetap tenang saja, dengusnya, hektometer, jika kalian tidak mau mendengarkan keteranganku, sebentar lagi pasti akan terjadi banjir darah. Sekalipun kami tak bisa lolos dari sini, pihak kai pang kalian pasti juga akan jatuh korban tidak sedikit. Untuk itu berarti kekuatan kai pang kalian sukar dipulihkan dalam waktu singkat. Kalau kalian tidak percaya, boleh silakan coba coa, serentak kawanan lelaki putus jari yang berdiri di belakangnya memutar senjata masing-masing sehingga menerbitkan cahaya kemilau. Seketika kawanan pengemis sama terkesiap dan tidak berani sembarangan bertindak. Citok menyapu pandang dengan pungahnya, lalu berseru pula, sebenarnya kedatanganku ini tidak berniat jahat, tidak berniat jahat, memangnya handak mengcapkan selamat ulang tahun pada ku jengek leng liong. Titah sucia berlagak tidak mendengar rejekan orang, katanya pula, waktu ku dengar kai pang mengadakan rapat di sini dan sekaligus merayakan ulang tahun leng pang cu, bergegas aku lantas menuju kemari, tapi kuatir ditolak untuk menghadir, terpaksa kami menyamar. Hektometer, jika kau tambah menyandang beberapa buah karung lagi, kan pengemis tua harus menyembah padamu selaleng liong pula dengan bergelap tertawa. Dan apakah itu yang kau katakan tidak berniat jahat kedatanganmu ini ku bilang tidak bermaksud jahat, sebab kedatangan kami sesungguhnya ingin mengajak kerjasama pihak kai pang, jawab titah sucia, bila mana selanjutnya kai pang tidak ikut campur urusan leng coabun kami, maka leng coabun kami bersedia mengikat persaudaraan dengan kalian, Hektometer, kala kami menuyak tanya leng liong dengan ketus. Leng Pangcu, ucap citok dengan pelahan, meski orang leng coabun yang datang sekarang cuma beberapa puluh orang saja tapi semuanya jago pilihan dengan pengalaman tempur yang luas, seorang sanggup menandingi lima atau sepuluh orang kai pang, kentut busuk. Omong kosong, teriak anak murid kai pang mendadak. Cepat leng liong memberi tanda dan berkata, biarlah dia bicara dulu dengan bengis tita sucia lantas berteriak, kecuali itu, bila guruku mau tampil kemuka dan berseru, dalam sehari saja pasti dapat menghimpun beberapa ratus tokoh terkemuka untuk menghadapi kai pang kalian. Sebab itulah inginku peringatkan agar sebelum bertindak sesuatu hendaknya leng pang cu menimbangnya dengan masak-masak, menimbang apa jengek leng liong. Akan menjadi kawan atau lawan, hal ini bergantung pada keputusan leng pang cu dalam sekejap saja, bagaimana akibatnya juga bergantung kepada keputusanmu ini, bicara kian kemari, jadi tujuanmu ingin minta kai pang kami jangan ikut campur urusanmu, begitu tanya leng liong. Ya, Begitulah jawab Cito. Memangnya dalam urusan apa kau minta kai pang tidak ikut campur persoalan perguruanmu pertama adalah mengenai permusuhan orang pribadi dengan leng co abun kami, tutur Cito. Untuk itu setiap orang kangau dilarang ikut campur, termasuk juga pihak kai pang kalian. Rupanya maksud kedatanganmu adalah ingin minta kai pang kami berpeluk tangan saja dan menyaksikan leng co abun kalian berkomplot dan memupuk kekuatan, membunuh lawan dan menyingkirkan kawan untuk kemudian merajai dunia persilatan, akhirnya kai pang kami juga akan kalian depak ke pinggir, yang kemaksudkan pada urusan pertama adalah mengenai permusuhan pribadi, masakah leng pang cu tidak mendengar jelas? Huh, permusuhan pribadi apa? Paling-paling urusan yang menyangkut sius yang sing itu seru leng liong dengan tertawa. Asal leng pang cu tahu saja, ujar Cio. Hektometer, untuk apa kai pang kami ikut campur urusan itu, melulu siusu seorang saja sudah cukup membuat kalian kepala pusing, buat apa orang lain melibatkan diri hektometer, siusu jengek citok, memangnya dia itu apa usia orang ini masih muda belia, namun menguasai kungfu mahasakti dengan kecerdasan yang tidak ada taranya, bila ke sepuluh giyok put sucia perguruan leng coa bertemu dengan dia, ku kira akan serupa setan ketemu Raja Ahirat. Memangnya kau sendiri belum pernah bertemu dengan dia hektometer, untung baginya, jengek titah sucia Cio. Apa betul belum pernah kau lihat dia leng liong menegas? Jika dia bertemu denganku, saat ini mungkin sudah pergi menghadap Raja Ahirat. Huh, paling-paling engkau cuma membual saja di belakangnya, ujar leng liong. Tapi ingin ku peringatkan padamu, kau perlu hati-hati sedikit. Anak muda itu mahasakti, bukan mustahil sekarang juga dia berada di belakangmu dan telah mendengar rocehanmu, seketika citok terkesiap, tanpa terasa ia menoleh. Leng liong tertawa geli, serunya, hahaha, nyali bajatitah sucia ternyata tidak lebih daripada ini saja, dari malu citok menjadi gusar, teriaknya, hektometer, jika benar sekarang dia berada di sini, tentu segera ku titik belum lanjut ucapannya, mendadak terdengar orang meraung gusar disertai suara letusan. Kereta yang amruk di bawah panggung tadi mendadak pecah meledak, papan kabin kereta bertebaran dan hancur berkeping-keping. Di tengah berhamburnya papan kayu dua sosok bayangan orang terus melompat keluar, seorang lantas membentak menyambut ucapan citok tadi, lantas akan kau apakan, tadinya Leng liong mengira kereta ini cuma tipuan pihak Leng Chowabun untuk menger tak saja dan di dalamnya tidak berisi seorang penumpang pun, maka sama sekali tidak diperhatikannya lebih lanjut. Siapa tahu mendadak bisa terjadi perubahan begini, karuan semua orang sama terkejut. Bayangan kedua orang itu pun meloncat dengan cepat sehingga seketika tidak dikenali siapa mereka. Akhirannya tempoh hari setelah Maobun Ki memergoki siusu dan Buyung siok sing menggelep tak tak bisa berkutik di ruang bawah tanah itu, dia menjadi beringas. Dari sorot metisi nona dapatlah siusu dan Buyung siok sing merasakan gelagat tidak enak, mereka sama menduga Bun Ki pasti akan mencari jalan untuk menyiksa mereka. Diam-diam Buyung siok sing membatin, tak tersangka sumowai dapat membenci diriku sedemikian hebat, A.I., ku harap dia dia merusak saja wajahku dan seterusnya aku pun tidak perlu banyak urusan lagi, dalam pada itu siusu melihat Bun Ki telah mengeluarkan sebilah pisau kecil, mau tak mau tergetar juga perasaannya, pikirnya, jangan-jangan dia akan menyayat muka kami. Tidak menjadi soal jika wajahku dirusak olehnya, tapi kalau dia menggores muka siok sing sedikit saja pasti takkan kuampuni dia. Terlihat Bun Ki berdiri termangu, lalu bergumam, aku tak dapat membandingi titik tak dapat membandingi dia. Selain timbul rasa irinya yang menggila, dengan sendirinya timbul juga rasa menyesal dan benci pada diri sendiri. Dari bungkusan jarum dan benang tadi dikeluarkannya sebuah cermin, dipandangnya wajah Buyung siok sing, lalu memandang wajah sendiri dalam cermin, sekonyong-konyong ia mengangkat pisau. Tentu saja siusu dan Buyung siok sing terkesiap, tapi sungguh di luar dugaan. Bun Ki tidak menyayat muka siapa-siapa, melainkan muka sendiri yang diirisnya. Seketika dah segar merembes keluar dari wajahnya yang cantik itu. Karuan siusu dan Buyung siok sing sama terperanjat. Bila mana mereka dapat bersuara pasti mereka akan menjerit. Bila mana mereka sekarang dapat bergerak, mereka pasti akan merampas pisau yang dipegang Bun Ki itu. Akan tetapi sekarang mereka sama sekali tidak berdaya, mereka cuma dapat menyaksikan anak perempuan yang hilap ini lagi mengamuk kepada dirinya sendiri, dengan pisau berulang-ulang sedang menyayat mukanya sendiri. Dengan suara memilukan anak darah itu meratap, Maobun Ki, Oh, Maobun Ki, mengapa-mengapa mukamu tidak dilahirkan lebih cantik sedikit titik ku benci padamu, ku benci-ku benci pada mukaku ini, ku benci, mengapa titik mengapa mukaku seburuk ini di tengah ratap tangisnya yang memilukan itu, wajahnya yang cantik molek dan butih mulus itu dalam sekejap telah menjadi hancur. Tak terperikan perasaan siusu, juga buyung syok sing tidak tahan menyaksikan adegan mengerikan itu, kontan dia jatuh pingsan. Mendadak Bun Ki melemparkan pisau dan cermin itu, lalu berdiri tertegun sampai sekian lamanya. Siusu tidak sampai hati untuk memandangnya dan memejamkan mata. Tiba-tiba Bun Ki tertawa seperti orang tidak waras, teriaknya, suci yang baik, selanjutnya aku takkan kalah lagi dibandingkan dirimu, engkau adalah gadis paling cantik di dunia ini, aku juga perempuan paling jelek di dunia, kita sama-sama nomor satu di dunia, dia tertawa terkekeh dan berkata pula, kalian jangan takut, tidak nanti ku bunuh kalian, aku cuma ingin membuat kalian selalu bersama agar setiap orang tahu bagaimana bentuk kalian mendadak. Ia mengangkat tubuh Siusu berdua terus di bawah lari keluar dari lorong baah tanah. Di mulut lorong sana menanti sebuah kereta. Kusir kereta juga anak buah kepercayaan maokau, tentu saja ia terkejut melihat keadaan Bun Ki yang mengerikan itu, saking kagetnya ia jatuh terperosot ke bawah kereta, serunya dengan suara gemetar, Oh, nona, engkau titik engkau. Bun Ki terkekeh, katanya, He he, sekarang aku tambah cantik bukan? Haha, dapatkah kau terkeh bagaimana bakal suamiku bila melihat keadaanku ini? Sengaja hendak ku bikin dia kaget. Maka aku berbuat demikian, kusir itu menggigil sehingga tidak sanggup bicara lagi. Segera Bun Ki memasukkan siusu dan buyung syok sing ke dayam kereta, ia berdiri termenung sejenak, mendadak ia membentak, jaga mereka, berani kau ganggu mereka segera kubinasakan kau, kusir itu gemetar ketakutan. Bun Ki lantas berlari masuk lagi ke dayam ruangan tadi, dikumpulkannya senjata, kaki meja kursi yang patah dan benda lain, lalu dibungkus dengan kain seperi. Kemudian dia mendapatkan alat tulis, kain seperti yang lain dirobeknya menjadi dua, ditulisnya di atas kain nama buyung syok sing dan siusu, lalu dibawa kembali ke tempat kereta tadi. Kain seperi bertulisan itu digunakan sebagai bendera dan dipanjangkan di atas kereta. Akhirnya kain seperi pembungkus senjata dirobek menjadi belasan lonjor dan digunakan sebagai tali pengikat macam-macam barang itu serta diikat di belakang kereta. Dipandangnya hasil karyanya sendiri dengan tertawa bangga, gumamnya, dengan kary demikian tentu kalian akan tambah terkenal, barang siapa melihat kereta ini tentu akan menaruh perhatian dan bila orang sama melihat keadaan kalian, hahaha, dia tertawa geli hingga menungging, setelah puas tertawa, mendadak ia berkata pula, sepanjang jalan ini bila tidak ada orang membunuh kalian, pada hari pernikahan ku kelak hendaknya kalian hadir untuk minum arak, jangan lupa habis berucap tiba-tiba ia gunakan pisaunya menusup pantat kedua ekor kuda itu, karena kesakitan, kuda lantas lari seperti kesetanan. Karena tak bisa berkutik, siusu dan buyung syok sing di dalam kereta hanya mendengarkan saja suara tertawa latah bunki yang semakin jauh dan akhirnya tak terdengar lagi. Keduanya lantas memejamkan matu dan pasrah nasib. Mereka tahu banyak orang kangow yang ingin mebekuk mereka, perbuatan maobunki ini tiada ubahnya serupa mengantarkan mereka ke jalan kematian. Umpama di tengah jalan tidak kepergok musuh, tapi pasti ada orang yang tertarik oleh kereta yang lari tanpa pengemudi ini, dan bila ada yang menghentikan kereta ini dan melihat keadaan mereka, betapapun pasti akan menimbulkan akibat yang sukar. Dibayangkan siapa tahu kereta ini terus membedal sepanjang jalan tanpa rintangan, kebanyakan orang yang melihatnya segera menyingkir, sementara orang kangow ketika melihat kedua panji itu juga cepat menghindar. Dengan sendirinya mereka tidak tahu keadaan siusu dan buyung syok sing sekarang yang sama sekali tidak bisa berkutik, tapi kedua nama itu cukup membuat rontok nyali orang yang melihatnya, mana ada yang berani mencari perkara kepada mereka. Kuda yang kesetanan itu terus berlari ke lereng gunung dan secara kebetulan masuk ke selat sempit tempat berkumpul orang kaipang itu. Jika kedua orang yang menjaga mulut selat belum mati tentu kereta takkan dapat lewat begitu saja. Juga keenam jago kaipang yang berjaga di ujung selat itu kalau belum pergi tentu takkan membiarkan kereta itu masuk ke dayam selat. Tapi semua ini sungguh sangat kebetulan dan seakan-akan telah diatur oleh yang maha kuasa, tanpa halangan kereta itu dapat mencapai tanah mangkuk di balik selat. Tatkala mana Leng Liong justru tidak percaya di dalam kereta ada penumpang sehingga tidak menaruh perhatian sama sekali. Akhirnya kereta menumbuk panggung dan terbalik. Karena guncangan keras itu, mendadak Siu Su merasakan kaki dan tangannya sudah dapat bergerak, disangkanya setelah berselang sekian lama pengaruh obat bius Jian Jit Cui Hun Hi yang telah punah. Namun Bu Yung Shok Sing yang lebih berat terbius itu masih tetap lemas tak bertenaga. Dengan rasa syukur Siu Su menghela nafas juga, mendadak dirasakan pada ujung mulut sendiri ada setitik rasa asin dan anjir, rupanya karena guncangan kereta yang terguling tadi, tanpa sengaja membuat luka pergelangan tangannya berdarah lagi, darah menetes ke mulut dan masuk tenggorokan, cuma lantaran dalam keadaan panik tadi, maka tidak dirasakannya. Seketika timbul pikannya, jangan-jangan tetesan darah segar ini yang memunahkan pengaruh obat bius waktu ia berpaling, dilihatnya Bu Yung Shok Sing juga sedang memandangnya dengan kejut dan heran, tapi begitu beradu pandang, Bu Yung Shok Sing lantas memejamkan mat lagi. Siu Su sendiri bingung dan tidak tahu apa yang dirasakannya. Ia termenung sejenak, lalu pelahan menyodorkan pergelangan tangan yang terjahit menjadi satu itu ke tepi mulut Bu Yung Shok Sing. Mendadak Bu Yung Shok Sing membuka mata, namun darah segar sudah merembes masuk tenggorokannya, ia tergetar, sejenak kemudian anggota badannya yang kaku mulai hilang dan dapatlah bergerak. Kiranya darah segar memang benar merupakan obat penawar dari obat bius itu. Ketika kedua orang beradu pandang pula, sekuatnya Bu Yung Shok Sing mendorong Siu Su, meski tenaganya belum pulih seluruhnya, tapi dorongannya cukup kuat sehingga membuat Siu Su terbalik. Hi, Ken kenapa? Seru Siu Su bingung. Karena waktu itu di luar sedang kacau, maka suara mereka tidak didengar orang. Aku benci padamu, jangan kau sentuh lagi diriku, teriak Bu Yung Shok Sing dengan gemas. Jika bukan lantaran titik lantaran kau, mana aku tentu pun kita kan gila begitu. Engkau manusia tidak berbudi, juga tidak titik tidak tahu malui belum habis ucapannya air matanya lantas bercucuran. Dari mana Siu Su tahu pertentangan batin orang, maka ia menjawab dengan gusar, dalam hal apa aku tidak tahu malu tanda seru satu kaki kau kau memang tidak tahu malu, makin deras air mati Bu Yung Shok Sing, padahal ia sendiri tidak tahu mengapa ia menangis. Siu Su termenung bingung, pikirnya dengan mendongkol, jelas kau suka padaku, mengapa sikapmu sedingin ini pula? Justru lantaran dirimu maka kita terikat menjadi satu seperti ini, kenapa aku yang disalahkan? Mengapa sikapmu padaku sebentar panas sebentar dingin? Dari cemburu bunki menjadi kalap apakah, hal ini juga salahku makin dipikir makin gemas. Akhirnya, ia pun memejamkan matu dan menghimpun tenaga. Karena tenaga belum pulih seluruhnya, ia merasa belum waktunya untuk keluar dari kereta itu. Dengan menangis Bu Yung Shok Sing juga sedang membatin, sudah jelas kau tahu perasaanku kepadamu, aku juga sudah menderita bagimu, sampai semuaiku tercinta juga berubah benci padaku, semua ini gara-gara dirimu. Tapi bagaimana dengan kau? Kau tidak mau mengerti akan diriku, kau tak berbudi, hanya memikirkan diri sendiri, sungguh kejam kau, dengan gemas akhirnya ia pun memejamkan matu untuk menghimpun tenaga. Dasar latihan mereka sudah sangat kuat, sebab itulah dengan cepat dapatlah tenaga dalam dipulihkan. Dalam pada itu di luar sedang terjadi pertengkaran antara Leng Liong dan Chitok. Memangnya hati sius lagi mendongkol dan tak terlampiaskan, demi mendengar caci maki Chitok yang dialamatkan kepadanya, ia tidak tahan lagi, serem tak ia memukul dan menendang. Betapa hebat tenaga pukulan dan tendangannya, dengan sendirinya kabin kereta itu tidak tahan dan pecah meledak, berbareng sius terus melompat keluar. Dengan sendirinya buyung syok sing juga terseret keluar. Memangnya akan kau apakan diriku demikian sius menanggapi ucapan Chitok tadi sambil hinggap di depan lawan. Leng Liong mengucek-ucek matanya dan berseru girang, Hah, ternyata benar siu kongcu, mengapa engkau bisa muncul di sini? Di samping girang ia pun kejut dan heran, sungguh ia tidak percaya kepada pandangannya sendiri. Kawanan pengemis juga tercengang dan gembira demi mendengar pemuda yang mendadak muncul dari dalam kereta yang hancur itu ialah siusu. Sebaliknya kita suciah Chitok menjadi kaget, serunya tanpa terasa, jadi engkau inilah siusu betul jawab siusu dengan menahan rasa gusarnya suaranya keras menggelegar laksana bunyi guntur dan memekak anak telinga. Hahaha, makanya jangan suka memaki orang di belakang yang bersangkutan, sekarang tahu-tahu orangnya muncul, coba apa yang akan kau katakan lagi kata Leng Liong dengan tertawa. Sedapatnya Chitok berlagak tenang, katanya dengan dingin, sudah lama ku dengar namamu, sungguh beruntung bisa bertemu sekarang ku kira tidak beruntung bagimu, jengek siusu. Sembari bicara ia pun mendesak maju satu langkah. Dengan sendirinya terpaksa Bu Yung Shok Sing juga ikut melangkah maju. Sekilas pandang, mendadak sorot metu Chitok berhenti pada wajah Bu Yung Shok Sing. Saat itu hampir semua orang juga sama tertarik oleh Bu Yung Shok Sing yang maha cantik itu. Eh, siapakah nona ini? Rasanya belum pernah kenal tanya Chitok. Untuk apa kau tanya-tanya? Jengek Bu Yung Shok Sing. Soalnya kulihat nona dan siung Kong Chu ini maju dan mundur selalu bersama serupa dua menjadi satu, sebab itulah ku tanya, bila nona tidak suka bicara siapa yang dua menjadi satu dengan dia? Kalau bicara hendaknya tahu aturan, dan perat Shok Sing. Saking gusarnya ia pun mendesak maju selangkah. Mau tak mau siusu terpaksa ikut melangkah maju juga. Pergelangan mereka sama tertutup oleh lengan jubah sendiri sehingga orang lain cuma melihat mereka maju mundur selalu bersama, tapi tidak tahu apa sebabnya. biji metu Chitok berputar, mendadak ia tertawa, haha, bagus, bagus, bagus apa bentak siusu dengan gusar. Dia bergerak dan bermaksud menurup maju, siapa tahu Bu Yung Shok Sing justru berdiri melengket di atas tanah tanpa bergerak. Maka baru saja kaki siusu terangkat, kontan dia hinggap kembali ke tempat semula. Dilihatnya Bu Yung Shok Sing lantas memutar ke samping dan melangkah ke bawah panggung. Terpaksa siusu ikut menggeser langkah dan bertanya, kau mau apa aku mau pergi? Jawab Shok Sing ketus. Tidak, aku tidak mau pergi, teriak siusu. Kebanyakan orang di sini tidak kukenai, urusan di sini juga bukan urusanmu, yang jelas aku harus angkat kaki dari sini, siusu sangat mendengkol. Mau pergi silakan pergi mendadak ia bertahan di tempatnya tanpa bergerak, dengan sendirinya Bu Yung Shok Sing tidak dapat menyeretnya secara paksa. Melihat kejadian aneh dan lucu itu, semua orang tambah tercengang siusu kanol ngecu, sesungguhnya ada titik ada apa tanya Kiong Sin Leng Leng dengan heran. Siusu jadi melenggong dan tidak tahu kera bagaimana harus menjawab. Haha, bagus, bagus sekali, mendadak citok terbahak. Masa benar engkau tidak pergi tiba-tiba Bu Yung Shok Sing berpaling dan menegur. Muka siusu tampak pucat, dengan menahan rasa dongkol ia menjawab. Matipun aku tidak pergi. Baik ucap Shok Sing dengan gemas, mendadak ia berpaling dan tersenyum kepada salah seorang lelaki sambil menggapai, eh, kemarilah melihat senyum manisnya, sukma lelaki itu hampir terbang kau iang-au iang, seperti orang linglung ia mendekati Shok Sing sambil cengar-cengir, tanyanya, ada urusan apa? Nona kemarilah lebih dekat seru Shok Sing pula dengan senyum yang lebih mengiurkan. Jangankan lelaki ini, biarpun orang lain juga selama hidup tidak pernah melihat perempuan secantik Bu Yung Shok Sing, maka dengan metel, terbelalak orang itu melangkah maju seperti kehilangan ingatan, berulang-ulang biji lehernya naik turun menelan air liur, katanya, Nona titik tak terduga mendadak Bu Yung Shok Sing menarik muka, senyum manisnya lenyap seketika, berbareng tangan kiri secepat kilat terus meraih, tahu-tahu golok yang dipegang lelaki itu sudah terampas. Kelinglungan lelaki itu belum lagi hilang, serunya dengan terkejut, hi, ada apa? Nona ii belum lanjut perkataannya, kaki Bu Yung Shok Sing sudah melayang tiba, kontan ia tertendang mencelat. Hampir pada saat yang sama Bu Yung Shok Sing juga menggunakan golok rampasan itu untuk menahas tangan kanan sendiri. Karuan semua orang terperanjat, Siu Su juga kaget setengah mati, cepat ia menahan tangan Shok Sing yang memegang golok itu, sekali dicengkeram dengan keras, gol nolka lantas jatuh ke tanah. Lepaskan tidak bentak Shok Sing sambil mengentak kaki. Boleh kau tabas tanganku saja, kenapa mesti kau bikin cacat diri sendiri? jawab Siu Su dengan suara agak gemetar.